Saudara Mumen Ramadhan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan berkah. Salah satunya berbagi kebahagiaan dengan anak yatim di bulan penuh kebaikan. Anak yatim di Kota Bungkulu tampak bahagia saat mendapat santunan menjelang lebaran. 10 hari menjelang lebaran benar-benar dimanfaatkan sejumlah orang untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Salah satunya dengan menyantuni anak yatim. Terlebih di bulan Ramadhan perhatian untuk anak yatim perlu ditingkatkan. Agar anak yatim tidak merasakan kesedihan sehingga bisa berbahagia seperti anak-anak lain saat lebaran. Sebanyak 40 orang anak yatim dari salah satu panti asuhan di Kota Bungkulu tampak sumeringa lantaran mendapat uang saku dan juga bingkisan. Anak yatim juga diajak berbuka bersama. Almirato Iwasadaka berharap momen ini bisa menyenangkan hati anak yatim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Terlebih untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriya. Alhamdulillah, kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan ATS di bulan Ramadhan 1443. Ya, ini yang keempat. Jadi, kegiatan ini adalah kegiatan berbuka bersama dengan 40 orang anak yatim sekaligus menurunkan mikisan dan uang saku. Anak yatim yang kami ambil pada hari ini adalah anak yatim dari Pranti Asuhan Payung Yatim dan juga dari RTG Abdurrahman Halbati. Bulan Ramadhan tahun ini diharapkan menjadi berkah tersendiri bagi anak yatim. Setidaknya, perayaan lebaran dimaknai anak yatim dengan sukacita. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.